Peta persaingan untuk memperbutkan posisi Cawapres 2024 masih dinamis. Hasil survei Pol Tracking Indonesia memperlihatkan 4 nama kandidat yang mampu meraih banyak suara di Pulau Jawa. Peta persaingan untuk memperbutkan posisi Cawapres di Pemilu 2024 diperkirakan akan sengit. Hasil survei Pol Tracking Indonesia menunjukkan 4 nama yang potensial menjadi Cawapres. Nama Erick Thohir, Khitwan Kamil, Sandiaga Uno, dan Agus Harimurti Yudhoyono memiliki elektabilitas tinggi di Pulau Jawa. Survei Pol Tracking dilakukan pada periode 26 November hingga 2 Desember 2022. Di DKI Jakarta, AHY dan Erick Thohir meraih suara terbanyak 24,7% dan 17%. Di Banten, AHY juga unggul dengan 29,1% disusul Ritwan Kamil 16,6% sedangkan Erick Thohir meraih 11,7%. Jawa Barat masih dikuasai Ritwan Kamil dan AHY, sedangkan Erick Thohir di posisi ketiga dengan perolehan 10,3%. Erick Thohir meraih suara terbanyak di Jawa Tengah dengan rayan 25,4% disusul Ritwan Kamil dengan 10,4% suara. Sosok Erick Thohir juga bersaing ketat dengan Kofifah Indar Parawansa di Jawa Timur. Rayan suara berbeda tipis. Kofifah 18,6% sedangkan Erick Thohir 18,3%. Ini dari temuan survei kami, di Jakarta, Banten, Jawa Barat, Jawa Tengah, dan Jawa Timur itu berbeda. Tapi ada nama 4 nama yang hampir selalu muncul di 2 digit perolehan. Misalnya Jakarta. Di Jakarta itu dipimpin oleh AHY dengan perolehan 24%, tapi nomor 2 adalah Erick Thohir 17% yang di Jakarta. Lalu disusul Ritwan Kamil dan Seniga Uno. Jadi Agus dan Erick memimpin Jakarta. Kemudian di Banten itu Agus, kemudian Ritwan Kamil. Secara selisih sedikit Sandi, kemudian Erick Thohir. Jadi Agus memimpin, AHY memimpin Jakarta dan Banten untuk Cawapres. Kemudian diikuti oleh Erick Thohir dan Ritwan Kamil. Nah di Jawa Barat, itu Ritwan Kamil paling tinggi Mas Isan. Karena memang gubernur Jawa Barat, angkanya hingga 29%. Disusul AHY dan Erick Thohir. Dan Jawa Tengah, ini yang paling tinggi adalah Erick Thohir. Kita tidak mengikut sertakan Ganjar ya dalam simulasi Cawapres. Karena Erick sudah terkoneksi cukup kuat. Pemilinya Jokowi, kemudian pemilinya Ganjar. Itu yang tertinggi hingga 25% perolehan Erick Thohir tertinggi di Jawa Tengah. Disusul Ritwan Kamil. Kemudian di Jawa Timur itu imbang. Antara Kofifa, Gubernur Jawa Timur, dan Erick Thohir. Di angka sama-sama 18%. Hantayuda menegaskan, meski peta persaingan Cawapres masih relatif dinamis. Namun empat nama, Erick Thohir, Sandiaga, Ritwan Kamil, dan AHY. berpotensi menjadi kandidat terkuat. Timur di Putang, Kompas TV. Survei Pol Tracking Indonesia menunjukkan ada empat nama yang berpotensi kuat maju sebagai Cawapres 2024. Mereka adalah Erick Thohir, Ritwan Kamil, Agus Yudhoyono, dan Sandiaga Uno. Apa keunggulan mereka dan siapa Cawapres yang cocok dengan mereka? Kita akan membahas ya bersama Direktur Eksekutif Pol Tracking Indonesia, Hantayuda, dan Dewan Pakar Indomaju Institut, Lukman Edy. Selamat malam, Bapak-Bapak. Malam, saya ke Mas Hanta dulu. Dijelaskan lagi Mas Hanta, bagaimana sih sebenarnya peta persaingan posisi Cawapres sampai sekarang? Ya, kami, Prisca, melakukan survei tadi ya di Jawa. Karena Jawa ini adalah penentu kemenangan juga secara jumlah DPT-nya hampir 60% berada di Pulau Jawa, 58%. Kalau kita kerucutkan lagi, di tiga provinsi Jawa, Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, itu 48, sekian persen, hampir 49%. Artinya, separuh pemilih Indonesia berada di tiga provinsi itu. Karena itulah, kerap di Pilpres, yang memenangkan dua Jawa di antara tiga provinsi Jawa itu biasanya menjadi pemenang dalam Pilpres. Seperti terakhir Pak Jokowi di 2019 maupun di 2014 yang lalu, menang di Jawa Tengah dan di Jawa Timur. Nah, untuk peta Capres sudah merucut di dua nama, tiga nama. Kita tahu ya, tiga nama itu Anies Waswedan, Ganjar Paranowo, dan Prabu Subianto. Nah, untuk Cawapres menarik. Kenapa Cawapres menarik dan penting? Karena Pilpres 2024 mendatang, itu tidak ada incumbent. Sehingga parabel Cawapres menjadi penting untuk semuanya, untuk menjadi penentu kemenangan. Dia cukup determinan karena akan menentukan kemenangan sang Capres yang sangat dinamis, dinamikanya. Tiga Capres yang saya sebutkan kuat tadi, selisihnya tipis sekali. Tidak ada yang paling menjulang. Sehingga posisi Cawapres yang paling kontributif secara elektoral, Priska, itu akan menyumbang kemenangan bagi Capres terpilih. Dan kami memotret, Poltering Indonesia melakukan survei di Pulau Jawa, sebenarnya ada di survei nasional juga, belum kami publis. Itu menemukan, seperti di Prolokompas tadi, ada empat nama yang kuat dengan basis yang berbeda di Pulau Jawa. Nah, saya sedikit ya, Priska, dari empat Jawa ini, ada lima provinsi di Pulau Jawa ini, kalau kita perhatikan AHY menguasai DKI dan Banten, tapi juga di bawahnya ada Erick Tohiran dan Duan Kamil di Jakarta. Nah, dua provinsi ini, DPT-nya 8,5 persen, kalau HRK menguasai Jawa Barat di DPT-nya atau pemilinya basis 7,5 persen. Nah, yang menarik juga Erick Tohir menguasai Jawa Tengah dan Jawa Timur, yang selisih tipis dengan Kofipa. Total DPT Jawa Tengah dan Jawa Timur itu berjumlah 25 persen DPT. Jadi kelihatan, persetaran. Nah, ini menarik data yang disampaikan Mas Hanta. Kalau dari Mas Lukman, lihatnya siapa sebenarnya yang paling potensial maju Cawapres dari nama-nama tadi? Ya, saya membaca ada fenomena menarik di Pak Erick Tohir ya. Kenapa? Kenapa? Karena beliau itu bukan orang partai politik ya. Bukan ketua umum partai. Bukan juga kepala daerah ya. Yang kontribusi mengangkat elektabilitas seorang calon itu kalau dia kepala daerah itu besar sekali. Jadi, coba kita lihat tadi Mas Hanta menjelaskan bagaimana Ganjar Pranowo di Jawa Tengah itu sangat dominan. Bahkan Kofipa Indra Pranowo juga keangkat namanya ketika dilakukan survei di Jawa Timur. Nah, oleh saya itu fenomena menarik Pak Erick Tohir ini harus diperdalam ya. Ada apa sebenarnya? Kalau sementara ini survei yang dibuat Mas Hanta Yudani, kami membaca lebih dominan adalah kinerja Pak Erick Tohir. Nah, saya kira pemilih kita, rakyat Indonesia hari ini cukup objektif melihat calon-calon pemimpinnya di masa depan ya. Dilihat dari sisi apanya? Dari sisi kira-kira bisa kerja nggak ini calonnya? Bisa kerja nggak prestasinya seperti apa? Track recordnya seperti apa? Pada diri Pak Erick Tohir menonjol aspek-aspek itu. Di samping mungkin pola-pola komunikasi Pak Erick Tohir, kita lihat tadi basis-basis NU juga nama Pak Erick Tohir sangat menonjol ya. Di Jawa Timur, Jawa Tengah itu kan basis NU. Nah, itu sangat menonjol Pak Erick Tohir. Mungkin karena sosialisasi dan pola pendekatan Pak Erick Tohir di komunitas NU itu saya kira juga berpengaruh terhadap pilihan-pilihan rakyat. Nah, kemudian menilai kinerja Pak Erick Tohir di kabinetnya Pak Jokowi. Nah, mungkin sebahagian dari rakyat kita ini sekarang ingin adanya keberlangsungan pembangunan ya. Ingin adanya keberlangsungan pembangunan. Nah, dan itu bisa dijawab apa yang dilakukan oleh Pak Jokowi selama ini dan kedekatan komunikasi hubungan kerja yang baik antara Pak Erick Tohir dengan Pak Jokowi Dodo sebagai Presiden Indonesia hari ini juga itu berpengaruh terhadap pilihan rakyat yang dilakukan survei oleh Mas Antayuda. Nah, saya tidak bisa memperkirakan seandainya misalnya pada saatnya nanti Pak Erick Tohir itu ada partai yang memberikan dukungan kepada beliau. Seperti Pak Ahaye yang masuk dari Tiga Besar yang disampaikan oleh Pak Antayuda, kan dia jelas dukungan partai politiknya jelas, dia sebagai ketua umum partai. Oke, ya. Begitu juga dengan Pak Sandi Uno. Partai politiknya juga dia adalah orang partai politik hari ini di Gerindra. Kemudian dia punya pengalaman elektoral juga karena lima tahun yang lalu, dia atau tiga tahun yang lalu dia juga sebagai calon. Sisa-sisa elektabilitasnya masih ada. Tapi Pak Erick Tohir ini kan fenomena baru ya, fenomena baru. Oke, baik. Nah, soal fenomena tadi gimana? Mas Hanta lihatnya dan siapa capras yang cocok? Kalau tadi Pak Lukman bilang ada fenomena Erick Tohir yang menarik, siapa capras yang cocok? Ya, sebelum ke situ saya akan kesana nanti. Satu, betul terkonfirmasi salah satu faktor yang mendukung karena kinerja Menteri. Karena sebelumnya kami juga melakukan sopir dengan Kepuasan, Priska, Erick Tohir masuk di Tiga Besar, terperobosan Erick Tohir dan Sandi Gauno. Itu satu, dengan terobosan seluruhnya. Tentu kita bisa melihat data itu. Yang kedua adalah, Mas Erick Tohir ini cukup dekat dengan Pak Jokowi. Dipersepsikan cukup dekat dengan Pak Jokowi, punya tugas-tugas penting, Ketua TKN, bahkan terakhir Putra Presiden menikah pun Pak Erick Tohir dipercayakan. Jadi banyak sekali yang dipercayakan. Jadi sangat kuat pengaruhnya dianggap dekat dengan Pak Jokowi. Yang ketiga, brand connection-nya dengan Mas Ganjar. Salah-salah capras yang cukup kuat itu cukup kuat juga kedekatannya. Sehingga basis mereka saling melengkapi. Nah, faktor inilah saya kira yang memperkuat ya basis dari Erick Tohir. Kemudian yang faktor lainnya, kalau kita lihat di mana basis-basisnya itu. Basisnya salah satu adalah pemilih Pak Jokowi. Pemilih Pak Jokowi itu kalau kita dalami, kita tracking lagi, itu caprasnya lebih preferensinya ke Ganjar Panohol, lebih banyak ketimbang capras yang lain. Cawa Pres itu paling banyak ke Mas Erick Tohir dibanding Cawa Pres yang lainnya. Masih pun juga tersebar ke Kang Ridwan Kamil dan seterusnya. Yang ketiga, basis NU. Seperti tadi Mas Sukman katakan, sebagai Ketua Banser, anggota kehormatan Banser NU, kedekatan dengan para Kiai dan kedekatan struktur NU, itu juga memberikan dampak insentif kepada Mas Erick Tohir secara elektoral. Yang keempat, dari sisi demografi, pemilih muda dan kelas menengah itu menjadi basisnya Mas Erick Tohir. Nah, saya ingin menjawab ke Priska. Untuk seorang capres, mendapatkan siapa Cawa Pres yang terlibuti bagi dia, ada dua strateginya. Apakah pilihannya memaksimalkan basis si capres yang sudah ada, seperti misalnya kalau Anies cari di Jawa Barat dan di Jakarta, dia cari figur Cawa Pres yang di situ juga untuk memperkuat, misalnya AHY, yang seperti misalnya Ganjar mengambil Erick Tohir, atau yang kedua memperluas ceruk. Nah, keunggulannya, karena saya ditanya tentang Mas Erick Tohir, Pak Erick Tohir ini keunggulannya, dia bisa menjadi Cawa Pres yang bisa memaksimalkan basis Ganjar Pernowo, tapi juga bisa memperluas ceruk Ganjar Pernowo yang masih lemah, seperti di Jakarta tadi datanya kita lihat, kemudian di Jawa Barat. Nah, sehingga kalau persepsi, selain analisa saya dari persepsi publik, yang paling pas memang berpasangan dengan Ganjar Pernowo, dari data ini brand koneksiannya sangat kuat. Oke, so brand koneksian tadi, saya tanyakan juga ke Mas Lufman, setuju dengan itu, singkat saja? Ya, setuju. Tinggal kita menunggu sekarang ya, ketika Pak Erick Tohir itu didukung oleh partai politik, dan kemudian jangan lupa loh ya, Pak Erick itu kampung halamannya Sumatera, Sumatera belum disurvey oleh Pak Handa Yuda. Biasanya calon-calon yang bukan non-Jawa, itu susah untuk mendapat elektabilitas di Pulau Jawa. Tapi Pak Erick Tohir ini beda, dia basisnya di Sumatera, tapi mendapatkan suara yang signifikan di Pulau Jawa. Nah, ketika nanti ada lagi survei di Pulau Sumatera, saya yakin itu lebih besar lagi elektabilitas beliau. Oke, catatan tadi menarik, karena kita bicara soal burusa Jawa Pres yang masih panjang, tapi nampaknya nama-namanya sudah ada yang potensial. Terima kasih. Tapi masih tetap dinamis, Friska. Ya, masih dinamis, masih panjang perjalanan kita ya. Tapi sekarang ada di Erick Tohir, kemudian di Juan Kamil, kemudian AHI. Baik, terima kasih. Baik, terima kasih Bapak-Bapak, terima kasih Mas Hanta Yuda, Direktur Eksekutif Pole Tracking, terima kasih juga Mas Zekman Edy, Dewan Pakar Indomaju Institute, telah bergabung di Sapa Indonesia Malam. Baik, terima kasih.